Seorang laki-laki yang baik dari kalangan masyarakat Arab Saudi, seakan menjadi seorang yang aneh dalam permasalahan di kantor pengadilan Arab Saudi. Masalah ini dikarenakan antara dua saudara di kantor pengadilan, namanya Hizan Al-Fayyidi. Dia adalah laki-laki yang sudah berumur. Dia menangis di kantor pengadilan sampai membasahi jenggotnya. Maka, perihal apa yang membuatnya menangis? Apa yang membuat Hizan menangis ialah karena kalah dalam sebuah masalah yang jarang terjadi. Dia kalah di depan saudaranya untuk masalah hak asuh ibunya yang sudah tua rentan, yang hanya memiliki sebuah cincin dari tembaga. Yang dimaksud masalah di atas adalah persaingan dalam hak asuh ibunya untuk berbakti dan berhidmah bukan karena sebuah harta yang dimiliki ibunya. Padahal, hak asuh ibunya dulu ada pada sang kakak, yaitu Hizan, yang mana, dia itu tinggalnya sendirian dan ketika dia sudah menginjak usia dewasa, datanglah saudaranya dari luar kota untuk mengambil ibunya, supaya hidup bersama keluarganya. Tetapi, Hizan menolak dengan berdalih dia mampu merawat ibunya yang sudah tua rentan. Sampai, terjadilah perselisian dan mengharuskan mereka membawa kasus ini ke kantor pengadilan, supaya hakim bisa menyelesaikan perselisian di antaranya. Tetapi, sampai beberapa kali sidang dan kedua saudara tersebut bersikeras mempertahankan hak asuh ibunya, hakim meminta untuk menghadirkan ibunya untuk ditanya. Maka keduanya saling bergantian membawa ibunya, serta untuk ditanya mana yang lebih baik untuk tinggal bersamanya. Kemudian, ibunya berkata sambil memberi isyarat, ini mataku yang sebelah memberi isyarat ke Hizan, dan satunya lagi memberi isyarat ke saudaranya. Sampai hakim dibuat bingung untuk memutuskan sebuah perkara tersebut, dan memutuskan dengan apa yang dilihatnya cocok, maka keputusannya adalah ibunya tinggal bersama saudaranya yang lebih muda dari Hizan. Dia pun menyanggupi dalam hak asuhnya, dan inilah yang membuat Hizan bersedih. Betapa berharganya air mata Hizan, air mata kesedihan untuk merawat ibunya setelah dia tumbuh dewasa, serta betapa besar perjuangan seorang ibu yang mana telah membesarkan kedua anaknya dengan sebaik-baiknya pendidikan. Setelah hakim memutuskan perkara tersebut, sedangkan Hizan menangis, Hizan dikejutkan saudaranya untuk membawa saudaranya tinggal bersamanya, dan juga bersama ibunya sampai akhir hayat. Kemudian, bahagialah ibunya dan bahagia pula Hizan karena dia akan berkhidmat sebaik mungkin, dan dia pun akan melihat ibunya setiap hari. dan bahagia pula Hizan dan bahagia pula Hizan. Pada suatu hari, seorang penjual minyak wangi menikah dengan gadis idamannya karena perangainya dan keturunannya yang baik. Maka, terciptalah jalinan cinta kasih di antara keduanya selama lebih dari lima tahun. Di tahun kelima dari pernikahannya, tiba-tiba sang istri meminta suaminya untuk membuatkannya akun sosial media yang akan dipakai untuk belajar chatting. Sang suami pun menyetujuinya, lalu, muncullah sebuah akun dengan nama anonim. Sang istri pun sering chattingan bersamanya melalui akun tersebut. Setelah hari itu, sang istri terlihat bermalas-malasan untuk sholat dan zikir, karena waktunya ia habiskan untuk bermain Facebook dan lain-lain. Pada suatu hari, sang istri meninggalkan handphonenya yang sedang online saat ia sedang pergi ke dapur. Sang suami pun terkejut, Karena ternyata selama ini istrinya berhubungan dengan mantan kekasihnya atau pelamar pertama yang dulu telah bersamanya di kampus, yang ternyata dulu istrinya mengharapkan mantan kekasihnya itu agar menikahinya. Tetapi, nasibnya menghantarkannya kepada suaminya yang sekarang, karena adanya ikatan sang suami dengan orang tua istrinya setelah mereka tidak menyetujui hubungannya dengan mantan kekasihnya itu, karena pada saat itu si mantan belum bekerja dan masih menganggur. Istrinya pun mengeluh pada mantan kekasihnya akan suaminya yang jarang bersamanya karena selalu bekerja. Setelah suami mengetahui bahwa istrinya berhubungan dengan mantan kekasihnya di Facebook, yang mana dia menyebarkan aib suaminya, padahal hubungannya sudah berlangsung sejak lama. Maka sang suami pun berkata padanya, Allah telah menutupi aibmu sejak lama, padahal kamu seharusnya bisa menyudahi hubungan ini, yaitu dengan mantan kekasihmu. Seandainya kamu menjaga sholat, niscaya Allah akan menanamkan sifat malu pada hatimu, yang mana kamu berhadapan dengannya lima kali sehari, tetapi kamu masih meneruskan maksiatmu, padahal Allah sudah menutupi aibmu berkali-kali. Sang suami pun belajar dari perselingkuhan istrinya, bahwa holwat dalam syariat itu tidak diperbolehkan, dan chatting via Facebook termasuk dalam holwat. Dan seharusnya istrinya lebih takut kepada Allah yang maha melihat dan mendengar, yang mengatur segalanya. Maka, tidak ada kebijakan lain selain menceraikan istrinya, padahal saat itu mereka sedang mempunyai anak yang masih kecil, berapa banyak hubungan yang rusak, dan sebuah keluarga yang hancur, disebabkan oleh perselingkuhan via online, yang mana adalah penyebab perceraian terbesar di muka bumi ini. Inna Allah la yaghlimu al nasa şey'a, walakin al nasa anfusahum yaghlimuun.